Empat bocah di Tasik, Malai, Jawa Barat menjadi yatim piatu dalam hitungan jam setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia. Sang ayah meninggal karena sakit dan enam jam kemudian sang ibu menyusul. Untuk sementara waktu, keempat anak itu dalam pengasuhan keluarga besar. Video viral di media sosial yang berdurasi 26 detik ini menampilkan dua makam baru yang berdampingan dan dikelilingi sejumlah anak di Kelurahan Cibeti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasik, Malaya. Di kedua makam ini terbaring untuk selamanya orang tua dari Azila Pratama yang berusia 12 tahun, Melinda 10 tahun, Oktavia 3 tahun, dan si Bung Suzikra yang berusia 8 bulan. Keempat bocah ini kehilangan sang ayah yang meninggal dunia pada Jumat 29 Oktober pukul 3 pagi. Setelah enam jam kemudian, sang ibu juga meninggal dunia tanpa gejala sakit apapun. Kehilangan kedua orang tua dalam waktu yang singkat menjadi pukulan berat bagi keempat bocah ini. Si Bapak duluan, si Bapak meninggalnya jam 3 pagi, si Teteh meninggal jam 9 pagi. Sesudah dimakamin si A.A. si Bapak, si Teteh nyusul, meninggal. Itu bukan punya penyakit atau apa ya? Kalau si Bapak punya penyakit komplikasi, kalau si ibu mah enggak. Enggak, sehat-sehat. Pihak lurahan bersama Bapin Sa dan Bapin Kaptip Mas telah mendatangi dan menyampaikan duga bagi anak-anak yatim piatu ini. Memprihatinkan anak yatim ini untuk kedepannya bagaimana gitu kan. Pemberian setempat itu mengkhawatirkan gitu. Alhamdulillah keluarganya itu ada yang diambil sama keluarganya, anak-anaknya. Yang sebagian itu bagaimana gitu kan. Keluarga dan pemerintah setempat masih berembuk untuk mencari solusi terbaik bagi pertumbuhan dan pendidikan keempat anak yatim piatu ini. Dede Ibin, Kompas TV, Tasik Malaya, Jawa Barat.